Intro Peperasa kurang dari setahun, tiga pucuk pimpinan lembaga negara dipecat karena persoalan etika, moral dan integritas. Ketua KPURI Hashim Asyari diberhentikan secara tidak hormat karena perbuatan asusila. Sebelumnya Hakim Konstitusi Anwar Usman dicopot sebagai Ketua MK karena pelanggaran etik berat dalam uji materi perkara syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden. Berikutnya Ketua KPK Firly Bahuri diberhentikan dari jembatannya Usai Firly mengundurkan diri karena pelanggaran etik berat. Firly juga berstatus tersangka dalam kasus suap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassir Limbo. Para pengabdi kekuasaan yang seharusnya jadi penjaga moral malah jadi sosok yang membuat malu dan meninggalkan noda di lembaga yang dipimpin. Ada apa dengan negeri ini sampai-sampai para pejabat tingginya miskin moral? Masih adakah revolusi mental atau jangan-jangan sudah mental? Inilah kontroversi selengkapnya para pengabdi kekuasaan nirmoral bersama saya Zylvia Iskada. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Menjatuhkan sanksi berat kepada terperiksa berupa diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada tradu hakim asyari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum. Mungkin saja peluang rekrutmen itu memberi faktor. Ya, tapi apakah itu menjadi faktor yang sangat menghentuhkan? Harusnya tidak terjadi hal-hal seperti itu. Ini jadi pelajaran mahal buat kita semua. Alhamdulillah. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada kita PT. Pak Persantung Pembahasan sudah hadir, 6 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya ada anggota Komisi 3 DPR RI, Habibur Roman. Bang Habib, selamat malam. Selamat malam. Berikutnya ada mantan hakim agung, Prof. Gayus Lumbun. Prof. Gayus, apa kabar, Prof? Baik, selamat malam. Oke, baik. Kemudian ada Ketua DPP PSI, Dede Prayudi. Kang Uki, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Berikutnya di sebelah kiri saya ada Pakar Hukum Tata Negara, Ferry Amsari. Udah Ferry, selamat malam. Malam. Berikutnya juga ada Juru Bicara PKS, Pimpin Sopian. Kang Pimpin, terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum. Dan walaikum salam. Dan ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Mas Adi, selamat malam. Selamat malam. Oke, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir. Hari ini kita bukan bahas para pengabdi setan ya, tapi para pengabdi kekuasaan. Ada judul film para pengabdi setan. Nah, Udah Ferry, hanya di Indonesia sepertinya tiga pucuk pimpinan lembaga tinggi negara dari Ketua MK, kemudian Ketua KPK, hingga Ketua KPU-nya semuanya bermasalah. Ada apa? Salah siapa? Ya, saya pikir kalau mau coba bercermin lebih besar dalam praktik ketatan negaraan kita ya. Tentu kehadiran tiga figur ketua yang bermasalah ini ada lembaga yang menyeleksinya. Kalau di ruang makamah konstitusi melibatkan pemerintah, DPR, makamah agung. Kalau di ruang KPU dan KPK ada peran Presiden dan DPR. Nah, kalau mau dievaluasi bagaimana proses agar lembaga ini menghasilkan figur-figur yang independen. Kalau di kekuasaan kehakiman lebih keras kalimatnya ya, memastikan kekuasaan kehakiman itu menjadi lembaga yang merdeka. Merdeka dari campur tangan siapa ya? Campur tangan semuanya. Kalau KPU harus mandiri, KPK harus independen gitu ya. Nah, prosesnya ini yang menurut saya jadi titik masalah krusial. Bagaimanapun ketiga lembaga ini ditugaskan untuk netral dari ruang-ruang politik kekuasaan. Tapi praktiknya? Tapi praktiknya malah lembaga yang berkaitan dengan kekuasaan dan politik itu yang menyeleksi mereka. Berarti salah siapa? Jadi, salah lembaga yang menyeleksinya. Salah lembaga yang menyeleksinya? Ya. Bagi saya tidak mungkin tidak ada asap tanpa ada api gitu ya. Pasti lembaga ini punya peran besar untuk menghadirkan figur-figur yang betul-betul merdeka dan independen dalam lembaga-lembaga ini. Hanya memang harus diakui ruang politik kita itu sangat transaksional. Menggunakan kekuasannya untuk memastikan orang yang dipilih itu sesuai dengan kepentingannya atau lawannya akan melakukan itu. Nah, oleh karena itu ya lembaga ini harus dihindarkan dari ruang-ruang dipilih dari lembaga-lembaga itu tadi. Misalnya KPU, kalau dipilih oleh orang-orang yang berkaitan sebagai peserta pemilu kan aneh ya. Ada pemain bola yang milih wasitnya, tentu yang paling dominan yang akan menentukan wasitnya siapa. Oke. Oleh karena itu harus diperbaiki lah. Baik, harus diperbaiki. Ada salah satu contoh di sini, ketua MK yang sekarang tidak ketua MK lagi, yang seharusnya tadi Udaferi menyebutkan kalau MK itu harusnya betul-betul berdeka sekali. Tapi ternyata Prof Gayus, kita contoh ambil di sisi lembaga yudikatif kita, ternyata tidak semerdeka itu. Buktinya ketua MK saja akhirnya dicopot karena diduga ada intervensi yang terkait dengan politik. Ini salah siapa Prof? Saya akan memulai dari kewenangan yang digunakan dan salah gunakan sehingga mereka ini pimpinan-pimpinan lembaga negara. Ini bermasalah sehingga dicopot atau dipecat. Nah, saya akan memulai dari mereka mendapatkan kewenangan untuk mengatur yang salah gunakan itu dari satu ketentuan yaitu kewenangan itu diberikan secara artibutif atau artibusi pemberiannya. Di sini artinya undang-undang atau negara yang menunjuk mereka dan dilantik oleh Presiden untuk menjadi jabatan itu. Kalau untuk mendapatkan kepastian dia salah dalam melakukan tindakan hukum atau tindakan etika, yang kekurangan bagi kita adalah satu lembaganya, yaitu makamah etika. Atau makamah etik sebenarnya kita belum punya. Nah, oleh karena itu untuk mempersalahkan sebagai hakim etika tidak mudah. Biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga kehormatan di DPR, MKD, zaman saya dulu BK, Badan Kehormatan. Internal. Saya memecat juga banyak ketika zaman itu padahal sudah dipilih saya langsung lima. Saya memberhentikan anggota Dewan dari keanggota itu lima karena tidak layak untuk berada di sana. Jadi kelayakan, bukan kesalahan, kepatutan. Nah, oleh karena itu kesempatan ini memang saya keluarkan untuk kita bisa memiliki satu lembaga yang tepat untuk memutuskan desa ala apa tidak, yaitu bidang etika ya, makamah etik. Ini sudah pernah digagas oleh banyak kelompok partai politik. Makamah etik yang sifatnya lebih permanen? Lebih permanen. Untuk mengadu semua pejabat atau orang yang mendapatkan atribusi dari undang-undang bertanggung jawab. Tapi Prof Gayo setuju tidak, dari proses seleksinya itu sebetulnya akar masalahnya ketika ini tidak bebas dari intervensi politik atau kepentingan politik orang yang menyeleksinya? Dari aturannya dulu, kalau MK itu dipilih oleh tiga lembaga. Pemerintah, masyarakat di bawah DPR, dan satu pemerintah, dan makamah agung. Tiga, masing-masing tiga. Nah, dari sumber aturannya sendiri sudah menjadikan satu hal yang nanti berpotensi untuk kepentingan tadi. Karena sebuah lembaga punya kepentingan, sebuah lembaga punya kader. Nah, ini persoalannya, jadi saya tidak mengatakan pada proses panitia seleksinya, tapi justru aturannya sudah seperti itu, DMK. DMK juga sama sebenarnya, makamah agung dipilih oleh KAYI. Diusulkan ke DPR untuk lolos KAYI dibawa ke DPR. Hari ini mungkin begitu ya Pak Habib ya, ini sudah berjalan sekarang. Sama sebenarnya, saya sudah dipilih mulai proses ini. Sebelum itu ditunjuk oleh Presiden. Hakim Agung itu dipilih oleh Presiden secara langsung. Saya angkatan ketiga melalui KAYI. Diseleksi kemampuan di KAYI dengan persyaratannya, baru dikirim ke DPR. Dipilih lagi secara fit and propertise, kelayakan dan kepatutan. Berarti Prof Gaya setuju ya, bahwa akan sangat sulit proses seleksi itu bisa steril dari kepentingan politik. Ya, pengalaman selama ini begitu. Oke. Bang Habib, apakah itu praktik yang terjadi selama ini? Setiap penyeleksi, entah itu nanti yang memutuskan adalah DPR atau lembaga yang lain, pasti punya agenda titip-menitip orang dalam dan sebagainya. Ya, saya sedikit mengkoreksi ya, bahwa Pak Anwar Usman itu diberhentikan bukan karena soal intervensi. Itu tidak ada sama sekali dalam putusan MK-MK. Tapi karena beliau disebut tidak mengundurkan diri. Nah, disitulah justru kita melihat antinomi dan anomali dalam putusan MK-MK tersebut. Antinomi karena pasal 1 angka 5 itu kan bukan untuk hakim MK. Anomali karena bentuk hukumannya tidak diatur di undang-undang, ya diberhentikan sebagai ketua. Yang paling masalah menurut saya justru, Pak Jim Bias Cidiki sendiri yang seorang anggota DPD, sebenarnya melanggar etika ketika beliau menjadi hakim, mengadili MK apa? Perkara di MK-MK, karena di pasal 302, undang-undang MD3 tidak boleh anggota DPD menjadi hakim. Ini bukan sekedar hakim, beliau mengadili lembaga peradilan. Jadi kalau mau bicara masalah etika memang, ya absurd sekali sekarang. Sama-sama bermasalah. Kalau kita mengacu pada satu masalah, kita ambil tiga masalah. Contohkan satu Pak Firly, kemudian apa namanya Pak Anwar Usman, Pak Hasim Masari. Memang tidak bisa disamaratakan ya, punya karakteristik masing-masing. Tapi kalau kita mau bongkar, lebih kritis lagi. Kan kita orang-orang kritis ya. Ya justru lebih bermasalah lagi. MK-MK itu sangat-sangat bermasalah. Sehingga kalau kita bicara penegakan etika saat ini, rujukannya yang mana kita juga menjadi bingung juga. Nah, apakah persoalannya soal atribusi lembaga-lembaga yang berunak? Menurut saya enggak begitu. Kalau itu mau kita bongkar semua, saya pikir jangan yang bermasalah saja yang kita jadikan contoh. Yang tidak bermasalah juga kan banyak. Mungkin lebih mayoritas. Dari satu mungkin, dari sepuluh mungkin lapan yang tidak bermasalah. Jadi kalau keberadaan misalnya, lembaga-lembaga yang memiliki atribusi itu, lalu menjalankan tugasnya, di mana produk regulasinya sama-sama kita membuat. Saya pikir enggak ada yang salah. Dalam proses seleksinya ada yang salah enggak, Bang Habib? Ya, apapun. Salah atau tidak, tapi yang saya tidak sepakat, beda pandangan adalah bahwa apapun yang dikatakan dipilih oleh DPR bermasalah. Karena DPR memiliki kepentingan. Ini misalnya DPR, ya kan ya? Enggak seperti itu. Anda membata itu ya? Karena itu semua kita sepakati kok sejak awal kok. Baru ketika ada satu orang bermasalah, seolah-olah semuanya enggak, enggak, apa namanya, enggak benar. Enggak bisa begitu. Mas Adi tidak bisa. Kita ini kalau ada mekanisme check and balance terus, kontrol terus. Itu yang selama beliau menjalankan tugas. Jadi kita jangan ngomong figur lah, kalau ngomong etika secara umum ya. Kita ngomong prosesnya. Ya, ngomong prosesnya. Jadi ketika kita bicara hal tersebut, pengontrolannya, pengawasannya itu yang harus berjalan. Nanti kita akan bahas soal pengontrolan dan juga pengawasan. Mas Adi, kita sedang bicara bagaimana apakah karena proses rekrutmen yang tidak bebas dari kepentingan politik si A, si B, akhirnya membuat outputnya pucuk-pucuk pimpinan ini juga sangat berpotensi bermasalah yang kita lihat dari tiga contoh yang sudah ada. Saya kira komplek ya, Sylvia. Pertama, memang kita harus akui dari proses seleksi awal soal pimpinan-pimpinan yang kita diskusikan tadi itu memang ini intensi soal kemungkinan agar ada negosiasi dengan politisi dan kekuasaan itu tidak bisa dibantah. Jadi dalam konteks inilah sebenarnya dugaan-dugaan para komisioner misalnya diintervensi secara hukum. Ini kan umum, bukan hanya sekarang, tapi pada pemilu-pemilu sebelumnya ini kan berlaku. Begitupun dengan Mahkamah Konstitusi, KPK. Nah, yang kedua tentu saja, ini tentu tidak bisa dilepaskan dari kapasitas dan integritas personal. Jadi kasus soal ketua KPU saat ini, okelah, soal rekrutmen mungkin masih ada kaitannya dengan PPR. Ini kasusnya asus silang. Kalau tidak bisa menahan hasrat, gejolak rasa, tidak bisa dipungkiri bahwa ketua KPU hari ini tidak bisa dipersoalkan. Kan itu yang sebenarnya. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang sejarah-sejarah besar peradaban di dunia, banyak orang hancur itu kan rata-rata tiga hal itu. Harta, wanita, dan tahta. Itu yang terjadi di kita hari ini. KPK, ketuanya, itu kan persoalan harta, persoalan dikaitkan dengan korupsi. Soal tahta misalnya, itu kan yang dikaitkan dengan MK. Ini kan soal bagaimana etik dan moral itu dibersoalkan. Sehingga kemudian harus dicopot posisinya. Yang ketiga soal wanita. Hasim itu terjebak karena persoalan wanita. Jadi dalam konteks itulah bagi saya yang paling penting saat ini ke depan, selain soal integritas personal, jangan lagi siapapun di negara ini, kalau berkuasa mengakses terhadap kekuasaan, jangan pernah menggunakan instrumen-instrumen negara untuk kepentingan politik. Ini sudah jamak. Tapi kalau berhabib tersebut, bahwa tidak bisa juga DPR disalahkan. Memang betul, Zilvia, tidak bisa disimplifikasi. Tapi kan publik tahu. Misalnya untuk jadi komisioner KPU, satu... Di situ sudah kesalahan. Semua orang, semua orang yang mana gitu. Nah minimal di kalangan kita lah. Ya enggak juga. Enggak boleh bos. Anda ini menjudgment, mengeneralisir. Kita menurut saya, dari sekian banyak pejabat publik, yang bermasalah apakah mayoritas? Enggak juga. Kalau yang bermasalah mayoritas, menurut saya baru kita ngomong soal rekrutmennya, soal atribusi tersebut. Kan ini kita sepakati bersama-sama. Bertahun-tahun, berpuluh tahun bahkan, ini selalu begitu. Yang bermasalah berapa persen? Nah ketika yang bermasalah mayoritas, menurut saya oke, kita persoalkan. Tapi ini tinggal ketuanya langsung, Bang. Apapun, whatever. Pucuk pimpinannya langsung. Ya, ini dari tadi dibahas, pucuk pimpinan. Kebetulan saja orangnya pucuk pimpinan. Tapi yang tidak bermasalah, dari KPU sekian orang, menurut saya tidak bermasalah yang lainnya. Tapi banyak juga itu, Bang. Di KPU kan pernah juga kenal komisionernya. Oke, Pak. Di MK juga pernah. Di KPK juga pernah. Kita akhirnya, menurut saya, ya, bisa anarkis, Pak. Kalau lembaga negara, semua lembaga negara yang memiliki atribusi ini, kita salahkan lembaganya. Bisa anarkis kita, Pak. Nggak perlu DPR. Nggak perlu KY. Nggak perlu MA. Kita pilih langsung bareng-bareng. Semua pakai pemilu. Pakai semacam referendum. Nggak begitu cara berpikirnya, menurut saya. Tidak boleh di-generalisir. Jangan di-generalisir. Kan begini, kalau untuk menjadi anggota dan komisioner KPU, semua orang juga tahu kok, dia punya relasi dengan kekuasaan. Siapa DPR? Tentu dalam konteks itulah sebenarnya nggak ada persoalan. Karena memang regulasinya mengatur. Yang paling penting sih sebenarnya, jangan pernah ketika mereka jadi komisioner misalnya miring-miring dan menyalahi prosedur etik dan demokrasi, kan itu saja sebenarnya kuntinya, Sylvia. Nah, terkait dengan Mahkamah Konstitusi, nah, saya dari dulu mengatakan bahwa jangan ada lagi ada celah bahwa semua kompetisi, semua regulasi itu bisa diubah di tengah jalan atau di akhir hanya demi untuk memenangkan pertarungan dan ingin memajukan tertentu. Misalnya ambang batas presiden, ambang batas parlemen. Biasanya dari dulu diperbincangkan. Kalau mau jelang pemilu, ke depan saya kira harus ada kanal penutup supaya persoalan regulasi itu, misalnya setahun sebelum pejoblosan tak boleh ada gugatan DMK, supaya tuduhan-tuduhan untuk menguluskan orang tertentu, maju kompetisi, mencegah kelompok tertentu, supaya tidak bisa maju, tidak terulang. Problemnya adalah di kita itu siapa yang kuat, siapa yang berkuasa, dia seakan-akan bisa mengubah segala-galanya. Kan itu yang sebenarnya kita tidak mau. Bahwa MK, kemudian siapa lagi, Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya itu ada intervensi. DPR, ya, tidak bisa dibantah. Tapi minimal kita harus sepakat bahwa segala sesuatu yang diputuskan di akhir, dan kemudian menggunakan kewenangan, kekuasaan di atas segala-galanya, itulah yang kemudian kita berbincangkan. Bagaimana mungkin kita misalnya percaya 100% kepada kawan-kawan KPU bahwa mereka tidak punya relasi kuasa. Bagaimana mungkin kita tidak mau percaya 100% kepada KPK misalnya, sementara dipilih oleh pimpinan, ataupun anggota Komisi 3 di situ. Yang paling penting adalah, jangan pernah bahwa ketika mereka berkuasa, seakan-akan tidak tersentuh. Ingat loh, sorotan publik, kritisisme itu selalu muncul. Kan itu sebenarnya perdebatan kita secara umum. Oleh karena itu, yang paling penting adalah bagaimana elit kemudian masyarakat kita, termasuk pada aktor-aktor yang kemudian menjadi pejabat publik, jangan pernah sekali lagi nabrak aturan-aturan yang sebenarnya kasat mata, itu tidak pernah terjadi di KT. Kan itu saja cerhananya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita. Kang Pimpin tadi sudah mau menanggapi, nanti juga Mas Uki silahkan menanggapi, kita harus juga terbit dalam pembahasan, kontroversi akan kembali sesat. Kita lanjutkan kembali, Pak Beresah, Kang Pimpin, kita berbicara soal bagaimana relasi kekuasaan yang akhirnya bisa berdampak negatif, baik itu kepada personalnya maupun kepada lembaga yang dipimpin. PKS juga sangat sepakati soal itu? Ya, saya kira yang pertama saya ingin ke arah hidup Bang Adi dulu ya, tadi harta-tahta dan wanita jadi objek menderita, saya kira mempersalahkan wanita, saya agak hati-hati nih. Tapi bagi saya, ya siapapun ya, pria wanita berpotensi melakukan pelanggaran, menjadi penyebab ya, satu kekuasaan penyelewengan. Dan bagi kami ya, melihat apa yang terjadi ini harus menjadi refleksi bagi kita ya. Bahwa ternyata lembaga baru yang dibangun pasca reformasi, ternyata terjadi proses pembusukan di dalamnya. Menurut saya, ini banyak faktornya. Kalau tadi saya kira dari proses seleksi, saya kira Bang Habibur Rahman, sebaiknya kita menerima bahwa ada evaluasi yang harus kita terima. Jadi proses-proses yang ada di DPR, misalnya ketika ada proses kepentingan politik, tentu selalu ada di situ. Tetapi bagaimana kepentingan politik itu untuk kepentingan bangsa yang lebih besar, maka sudah selayaknya kita mencari sosok yang punya integritas, kapasitas, dan kredibilitas. Sehingga ini bisa diantisipasi sejak awal. Jadi bagi kita adalah ketika kesadaran ya, kita tidak bisa menutup diri bahwa, kenapa proses pemilihan itu ada di legislatif, misalnya salah satu lembaga yang memilihnya, karena legislatif adalah perwakilan rakyat. Jadi seolah-olah itu memang adalah rakyat yang memilih, yang memberikan mandat itu kepada Dewan. Tapi memang yang dibutuhkan oleh kita adalah bagaimana kita memiliki para anggota Dewan yang memang menjadi contoh teladan bagi masyarakatnya, bahwa etika ini sangat penting. Maksud Kang BPN apa? Di DPR banyak yang belum jadi contoh? Saya kira ini evaluasi bagi kita, ketika misalnya di DPR ini kita punya standar molar yang tinggi, makanya akan dipilih adalah orang yang terbaik. Makanya saya katakan misalnya, kalau kita mohon maaf ya, nonton, dorama ya, atau drakor misalnya, kalau misalnya ada pelanggaran etik, tidak perlu menunggu proses hukum, dia akan mundur. Nah budaya mundur itu yang tidak ada di kita. Ini kan membuat publik ini merasa bahwa dia aja nggak mundur. Kaitannya dengan DPR maksudnya karena DPR juga tidak bisa memberikan contoh itu? Ya saya kira-kira, bagi kita siapapun ya, bagi kita siapapun, lembaga manapun, termasukkan yang bertanggung jawab tidak hanya DPR. Eksekutif, presiden juga tentu harus bertanggung jawab. Ketika proses seleksi juga ada kontribusi eksekutif di situ. Jadi bagi kita, memang ini harus menjadi refleksi bagi kita, daripada kita misalnya, cuci tangan, lepas tangan, atau lebih banyak misalnya mempertahankan diri lebih baik, ini menjadi refleksi, ada tiga nih. Jangan defensif tapi harus refleksi. Betul, saya melihat bahwa apa yang dibahas kita malam hari, ini penting untuk ke depan. Kenapa? Karena budaya malu itu tidak ada. Jadi ketika ada kesempatan kesalahan, maka sudah selayaknya. Banyak sebenarnya kasus, kamu inform misalnya, ketika virus itu menyebar kemudian data publik, kita tidak melihat ada sosok pejabat publik yang levelnya atas, kemudian mundur. Tapi yang di bawahnya, mungkin yang dikorbankan. Jadi pada titik itu, ya mungkin saya ya, karena kami dari Partai Islam, melihat misalnya, kita memang negara bukan negara Islam, tetapi terkadang para pejabat publik itu, bersikap sekuler. Ketika negara, mohon izin, ketika dia adalah seorang-seorang yang beragama, tetapi ketika melakukan pelanggaran, dia simpan itu agamanya, padahal dia menggunakan relasi kekuasaannya untuk melakukan pelecehan, kekerasan, dan sebagainya. Dan pelanggaran termasuk korupsi. Near moral, kurangnya budaya malu, kurangnya role model, kemudian lebih banyak defensif daripada reflektif. Ada dua di sini, Bang Habib dan juga Mas Uki. Di sini, tadi Kang Pipit mengatakan, ini juga ada peran presiden, ada peran eksekutif, dan DPR tidak bisa lepas tangan. Mulai dari Kang Uki dulu, ada peran eksekutif, ada peran presiden di situ, Kang Uki. Ya, ini sebenarnya, kalau dibilang perannya, banyak sekali pihak yang terlibat. Artinya, dari semenjak orang tersebut dipilih, di sini prosesnya melibatkan multi lembaga, berbagai lembaga, baik itu eksekutif, kalau memang kita hanya ingin meneropong itu. Tapi begini, saya ingin kita menarik ke belakang sedikit. Kita mundur lagi lah sedikit sebelum kita terburu-buru, berkesimpulan bahwa, wah, negara ini roda pemerintahnya nirmoral, misalnya. Saya ingin mengingatkan bahwa ada 160 lembaga non-kementerian, plus juga lembaga non-struktural di Indonesia. Kita hanya menyoroti tiga. Tapi kalau kemudian negara-gara tiga ini, kita kemudian menyimpulkan, bahwa roda pemerintahan, itu berjalan dengan nirmoral, itu artinya kita mengambil kejadian-kejadian yang sifatnya insidentil, dan seolah menyimpulkan ini adalah sebuah fenomena. Nah, ini kita harus sedikit berhati-hati soal itu. Menurut saya, menurut kami di PSI, kami tidak sedang membela pelaku, ya menurut kami pelaku pantas dihukum, tapi kalau kita kemudian terburu-buru menyimpulkan, bahwa negara ini diselenggarakan dengan, tanpa moral, ya, saya pikir ini adalah kesimpulan yang sangat-sangat nirmoral itu sendiri. Jadi begini, kalau pun kita melihat kepada tiga lembaga yang sedang kita bicarakan, kalau pun kita melihat kepada tiga lembaga yang kita sedang bicarakan, sebenarnya ya, sebenarnya kalau dari yang saya lihat, misalnya nih, pertama, ini sebenarnya bukan kejadian yang baru terjadi sekarang aja kok. Misalnya saya membuat catatan, pada tahun 2013 Pak Akil Mokhtar, ketua MK saat itu ya, beliau juga dicopot karena pelanggaran etik, lalu tahun 2020 ada 20 penyelenggara pemilu diberhentikan oleh Bawaslu. Pelanggaran pidana. Tanggal 2020 lagi. Ya pidana lebih dari etik, bos. Tanggal 2020 lagi, MA mensangsi 52 hakim, 52 hakim akibat pelanggaran etik, baru belakangan ini kita membahas yang tiga ini. Lalu pertanyaannya, pertanyaannya adalah, apakah kemudian ini tidak disangsi? Mereka melanggar etik disangsi. Mereka disangsi kok. Bagi saya, apakah ini kemudian kita menyimpulkan bahwa ronda pemerintahan membrok? No. Justru terbalik Mbak Sylvia. The system works. Check and balance works. Bahwa sistem pengawasan yang sudah dibentuk secara bersama-sama, ini juga bekerja. Buat kami ya, misalnya kita melihat, karena kan lembaga pemerintah, itu, tupoksi utamanya ya, secara kolektif itu adalah memberikan pelayanan kepada publik, misalnya kayak gitu ya. KPU, menurut survei LSI, itu 83,6 persen itu puas terhadap penyelenggaran pemilu. Menurut survei indikator, 82 persen sukses. Anda ingin mengatakan, meskipun pucuk pimpinannya bermasalah, tapi roda institusinya semua tugasnya masih tetap bisa berlangsung. Karena check and balance itu bekerja. Jadi, kita harus cermat jelik. Memperhatikan bahwa ini bukan soal institusinya. Pertanyaan saya kepada Anda, apakah ada peran eksekutif, dan terutama peran presiden, yang akhirnya membuat ada masalah-masalah ini, di tiga pucuk pimpinan ini? Kalau kita tadi melihat variable siapa yang memilih, tentu semuanya terlibat, Mbak Sylvia. Terlibat, tapi belum tentu bersalah, begitu? Semuanya terlibat memilih si ketua KPK. Memiliki peran maksudnya, bukan? Pertanyaan saya kan ada kesalahan tidak yang memilih itu. Tapi kan begini, saya juga setuju dengan Mas Pimpin tadi ya, bahwa Mas Pimpin tadi tidak terlalu sibuk mencari siapa yang salah, tapi mari kita evaluasi. Oke. Begitu. Dan saya pikir ini adalah sesuatu yang baik. Prof Gayus juga tadi mengatakan bahwa, tadi kita berbicara ya sebelum memulai, mungkin ada baiknya ya, disebut mahkamah etik ini dibikin. Dan ini tidak di dalam lingkup internal. Nanti kita akan sampai pada solusi konkret yang bisa diberikan ya. Tapi dari Kang Uki, saya lempar dulu ke sini, baru ke sini lagi ya. Mas Ferry, ada yang menarik ketika Kang Uki mengatakan, jangan gara-gara tiga kasus yang insidental ini, kita langsung mengeneralisir, seolah-olah ini sudah menjadi fenomena, yang membuat roda pemerintahan kita menjadi nir moral. Apakah juga bisa kita melihat seperti itu? Saya juga belum sampai ke kesimpulan pemerintahan nir moral. Tetapi kan dari judulnya sudah dibilang, ini ada orang yang mengabdi kekuasaan nir moral gitu ya. Dan bagi orang-orang yang punya masalah masuk kepada institusi-institusi penting ini, pasti berdampak. Kan itu ceritanya. Nah, dari mana dampak akibat negatif orang-orang seperti ini terpilih, kita telusuri proses seleksinya. Dan polanya banyak, pola seleksi yang terbaik itu. Dan itu harus jadi pilihan. Misalnya Mahkamah Konstitusi, kalau dibaca dan disimak baik-baik pasal 24C, tidak pernah disebutkan bahwa tiga lembaga ini menyeleksi hakim konstitusi. Mereka hanya ditugaskan untuk mengajukan. Bahasa seleksi dan proses seleksi itu muncul di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang dibuat oleh pemerintah dan DPR. Jadi ada pengembangan wewenang. Kalau kita lihat dari fungsi dari DPR saja, tiga saja fungsinya. Budgeting, anggaran gitu ya. To legislate, membuat Undang-Undang. Dan terakhir pengawasan. Tidak ada fungsi yang bicara soal proses seleksi. Jadi bagaimana kalau kita taat konstitusi dan kemudian gagasan berkonstitusi, sebenarnya ini akan baik-baik saja. Jadi yang akan mengajukan tiga lembaga, diberikan wewenang atau ruang lain dalam proses seleksinya. Toh ketiga lembaga ini tidak pernah konsisten dalam menyeleksi hakim konstitusi. Dulu DPR ada prosesnya. Tiba-tiba dalam kurun waktu tertentu, tidak ada proses yang melibatkan publik. Dalam hal tertentu bahkan ditunjuk langsung. Ini saya hormati teman-teman DPR. Tetapi dalam fakta-fakta tertentu, kita tahu harus terbuka kita. Misalnya proses penunjukkan hakim Guntur Hamzah. Tidak ada proses seleksi, tidak ada keterbuka, tidak ada kemudian bagaimana melibatkan publik. Tunjuk langsung orangnya. Ini kan melanggar sistem yang sudah mereka tetapkan sendiri. Bagaimana dengan proses masuknya orang-orang politik di ruang makamah konstitusi? Bagaimana hakim konstitusi bisa mengadili produk legislasi yang dibuat oleh teman-teman politik sendiri sementara mereka ada di ruang itu? Bagi saya, proses ini jangan melihat masukan publik itu sebagai bentuk mereka tidak sayang lembaga-lembaga. Kami sayang bahkan. KPK misalnya, Mbak Zilvia. Ketua KPK ini sudah punya berbagai indikasi pelanggaran etik sebelumnya. Saat proses seleksi juga. Bahkan sebelum itu. Jadi kenapa kemudian malah orang ini dipilih oleh teman-teman partai politik? Akhirnya punya kecenderungan. Ujung-ujungnya kalau mereka melakukan penangkapan, nuansa politiknya tinggi sekali. Karena partai yang berkuasa sedang berbeda. Nanti kalau sedang kalah mereka jadi korban, mereka mengeluh. Jadi bagi saya perlu, bagi saya refleksi yang sungguh-sungguh. Tidak mungkin soluksinya ujung-ujung mahkamah etik misalnya, mohon maaf bro, kan juga sudah banyak yang bicara mahkamah etik. Kita ketahui bahwa bagaimana kalau hakim mahkamah etik juga melanggar etik. Apakah mahkamah etik yang akan mengadili lembaga-lembaga negara ada di konstitusi kita? Apakah gagasan ini ujung-ujung muncul dari kepala Prof. Jimli dan Prof. Gayus karena tidak nyaman dengan berbagai pelanggaran etik? Kan perlu kajian-kajian yang lebih serius dan mendalam untuk kemudian menentukan pilihan ketatan negara kita. Udaferi ditanggapi dulu sama Bang Habib dan juga Prof. Gayus ya. Soal bagaimana DPR, banyak sekali peran-peran DPR di sini yang tidak bisa dipisahkan dari... Peran presiden juga banyak. Peran presiden juga banyak. Bang Habib silahkan. Saya ada di sisi yang optimis dalam melihat situasi saat ini. Seburuk apapun, ada masalah apapun, saya tidak sampai hati mengatakan lembaga-lembaga negara saya sendiri nirmoral, biadab, apalagi bahasa-bahasa yang sangat kasar, sangat tidak mendidik, dan sangat tidak memberi semangat bagi kita semua. Apalagi buat anak-anak muda kita. Menurut saya dalam konteks menerima kritikan, DPR itu lembaga yang paling banyak, yang paling bisa, yang paling terbuka menerima kritikan. Silahkan saja dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain. Setiap hari kami terima masyarakat, RDPU, menyampaikan kritikan, masukan, dan lain sebagainya. Kami tindaklanjuti, kami dengar, macam-macam. Jadi kalau dianggap kita defense juga, menurut kami, DPR itu lembaga yang paling tidak defense. Saya bicara lembaga ya, Sylvia ya, tidak bicara orang per orang, partai per partai. Saya juga tidak mau jadi, apa namanya, polisi ahlak. Bahwa, kelompok saya lah yang paling berahlak, kelompok saya lah yang paling beriman. Karena itu menurut saya, sesuatu yang, nggak akan bagus juga, kalau kita ingin melakukan pembenahan yang sistematis. Masukkan dari teman-teman, coba saja deh, hampir tiap, tiap malam kita berdiskusi begini, masukkan dari teman-teman. Semuanya menurut saya, kita bisa terima kok. Kita cermati, kita rasa api. Pemilihan, ya mbak ya, pemilihan hakim agung, di DPR itu, setahun bisa lima kali. Setiap dipilih, bisa enam sampai sepuluh orang. Cek saja, petinggi-petinggi organisasi yang, apa namanya, cendekiawan dan lain sebagainya, menyampaikan masukan, dan sebagian besar diakomodir. Mohon maaf ya, saya sebut, ya Muhammadiyah, ya PBNU, dan lain sebagainya, yang kita percaya, sebagai institusi yang, kredibel, menyampaikan masukan, oh tokoh ini bagus, oh ini kader Muhammadiyah, ini kader NU bagus, kita akomodir kok. Ketika ada masalah, satu dua orang, kami di, DPR kita ya, bukan kami ya, DPR kita. Kebetulan aja, saya sekarang anggota DPR ya. DPR kita kita sebut, nir moral, nir ahlak. Menurut saya, nggak, 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 apa namanya, nggak fair gitu. Ya oke, misalnya, usulan beberapa orang, termasuk saya, ya, kita bentuk semacam, lembaga etik bersama, kurang pas. Karena nggak diatur, di konstitusi secara jelas. Tapi, tunggu ya, apa yang belum diatur, atau tidak diatur, secara jelas dalam konstitusi, belum tentu, inkonstitusional. Oke. Iya kan? Jadi, banyak lah, kita namanya, hidup ini kan terus berproses, berdinamika, banyak hal-hal baru. Oke. Yang dulu memang belum ada di konstitusi kita. Oke, baik. Kalau memang benar, apa salahnya kita eksersis. Oke, berarti tidak defensif, tapi mau reflektif, berubah-ubah lebih terbaikkan. Iya, biasa ya, dicek saja lah. Tadi itu teman-teman oke lah ya. Dicek saja, apa yang terjadi selama ini di DPR. Dan Mbak Sylvia, boleh saya tambahkan, Bang Habib sedikit ya. Sebaik-baiknya sistem penjaringan yang kita buat, Mbak Sylvia, kita nggak pernah tahu, isi hati seseorang. Untuk itulah, makanya, ya, dibutuhkan sistem pengawasan dan sanksi yang tegas. Kita akan bicara nanti soal sistem pengawasan. Sepertinya Prof Gayo sudah ada ide, apa sebetulnya sistem pengawasan yang paling tepat. Kita kasih waktu lebih panjang, habis di DPR, sesaat lagi, Pemirsa. Ya. Ya. Kita harus sama-sama evaluasi dan kita harus cari figur-figur yang mungkin lebih baik dan mekanisme yang ada juga sama-sama kita perbaiki. Ini menjadi tamparan buat kami di Komisi 2 untuk lebih berhati-hati dalam memilih komisioner. Jangan lagi terlalu sibuk ini jalur saya, jangan pilih yang punya integritas dan punya kapasitas. Ini buat saya ini menjadi pelajaran penting. Baik. Tidak selalu proses rekrutmen saja yang bermasalah, tapi juga pada saat proses pengawasan itu banyak catatan di situ. Prof Gayo, apakah ada satu solusi yang mungkin efektif untuk menyelesaikan semua persoalan ini? Begini, tidak selalu orang itu mempelajari sebuah kejadian, bisa dari hulu ke hilir atau hilir ke hulu. Nah, yang lalu itu kan dipilih dengan baik, idealnya. Tapi dalam perubahan-perubahan ketika sudah menjabat, itu bisa berubah. Maka saya bilang bisa top down, tapi juga bisa bottom up. Oleh karena itu, saya, Pak Ferry, saya kenal cukup lama. Dia orang baik dalam pendapat. Kalau Pak Ferry diangkat sejasa agung, yakin dia akan baik terus. Ini manusiawi kan? Orang bisa berubah. Jadi mari kita mengukur itu, tidak dari asalnya sudah salah dipilih misalnya. Ini satu pemikiran yang harus dibalik kadang-kadang. Tidak selalu. Oleh karena itu, kenapa saya persoalkan mahkamah yang bukan ide saya banyak yang berpikir, tapi saya lebih mempelajari, karena saya pernah menjadi ketua BK. Saya pernah untuk DPR. Dua periode saya memimpin BK. Kan saya tahu etik ini berbeda dengan hukum. Sangat jauh. Menjadi aspirasi hukum, boleh. Menjadi asas, kemudian menjadi norma. Tapi tidak bisa dibisahkan juga, karena masing-masing mempunyai peran yang berbeda. Saya lebih suka kepada akhir yang terjadi, dan setelah terjadi, ada satu bentuk lembaga yang sifatnya mempunyai otoritas. Otoritas, istilah otoritas ini harus dipegang sebagai satu konsekuensi yang mesti diterima. Karena DPR sudah berperan seperti itu, punya otoritas seperti itu. Presiden mempunyai peran karena otoritas seperti itu. Negara nggak semua sama. Hakim di Amerika Serikat itu tidak terkuat seperti di Indonesia, karena menentukan juri. Guilty or not guilty. Baru hakim mencari yang guilty kekaitan dengan apa. Seperti itu. Jadi oleh karena itu, bagi saya, mari kita mengukur kesalahan-kesalahan itu dengan lembaga kesalahan itu. Ya tidak boleh masing-masing di kelompoknya. Di KPP mengadili... Supaya tidak jeruk makan jeruk. Iya dong. Di KPP mengadili anggota KPU, apa, komisioner KPU. Nanti, kan di kelompok itu tidak semua, absolut ya, tidak semua juga satu suara itu. Masing-masing mempunyai pendapat yang berbeda dan mungkin juga saling menjatuhkan. Diingatkan di tab nomor 6 tahun 2001 itu, di tab itu kan mengatur etika itu. Jadi antaranya untuk tidak melakukan saling menyalahkan, saling melihat kesalahan teman, itu ada di salah satu etika pemerintahan. Jadi, bagi... Jadi misalnya KPK, Prof, tidak perlu ada dewas kalau begitu? Dewasnya boleh, tapi yang mengadili bukan dewas. Harus lembaga etik tadi. Itu pikiran saya. Kalau kata Uda Ferry, kalau lembaganya etik personelnya sendiri bermasalah, siapa yang akan mengadili? Lembaga etik yang akan mengadili. Lembaga etik yang akan mengadili. Siapapun, termasuk hakim diadili juga oleh hakim. Tapi bukan hakim di tempat dia berada. Bukan di PN di mana dia atau di MA. Ada lembaga pengadilan untuk etik. Itu maksud saya, jadi kita bisa lihat dari belakang, setelah yang bagus tadi dipilih, kemudian jadi salah, nggak boleh menyalahkan pemilihnya. Dianya, kita proses apakah seperti apa kesalahannya dan diadili dengan sanksi apa. Itu mungkin harus seragam. Jadi, etik ya oleh etik. Hukum oleh makamah hukum. Oke, baik. Saya, ya. Kak, saya izin mengomentari itu. Problematika konstitusional dan teknisnya. Di pasal 24 Undang-Undang Dasar, klir disebutkan hanya ada dua cabang kekuasaan. Oleh suatu makamah agung dan suatu makamah konstitusi. Nah, kalau namanya... Dengan satu kayi. Kayi lain lagi. Bukan, di satu itu. Di pasal 24B itu. Ya, tapi di satu... Enggak, kalau di pasal 24, Chris hanya dua cabang kekuasaan, puncak kekuasaan, kahkiman dua. Jadi, nah kalau kita menyebutnya mahkamah etik, itu bicara mahkamah pasti puncak kekuasaan, itu peradilan. Ya etik. Nah, padahal di konstitusi kita tidak boleh. Hanya ada dua kekuasaan itu. Kita kan tidak bicara. Nah, saya mau bilang problematika konstitusionalnya, Prof. Bukan gagasannya. Problematika konstitusionalnya tidak boleh dilaparkan. Kan bisa amandemen. Ya. Kenapa tidak? Kedua, kedua problematika teknisnya. Sekali lagi pertanyaan terbesarnya, bagaimana kalau hakim mahkamah etik yang melanggar etiknya? Ya, diadili mahkamah etik. Diadili oleh mahkamah etik itu sendiri, kan? Nah, problematika keduanya adalah, kalau mahkamah etik itu mengadili seluruh jenis pelanggaran etik lembaga negara, orang seperti apa yang menguasai seluruh bidang problematika etik? Misalnya, bilang kepemiluan. Konsep problematika etiknya besar sekali. Bahwa ada azaz, tidak boleh, peraturan yang tidak pasti, dan hasilnya harus kemudian tidak pasti, dan segala macam. Itu kan azaznya. Jadi, kalau kemudian azaznya berbeda-beda, lembaganya berbeda-beda, kita akan mengumpulkan orang menguasai etik. Saya akan membalik pengertiannya. Bagaimana kalau hakimnya juga terdiri tidak satu kelompok. Misalnya, di Eropa Barat itu pernah terjadi agama, ulama tertinggi yang sebagai hakim. Kopernikus penemuan itu, Galileo diadili oleh Paus. Sampai buta di penjara dia. Saya malah mau menjelaskan hal yang lain dalam konsep peradilan etik lembaga. Jadi, kalau yang jadi siapa, hakimnya pun juga bermasalah tergantung otoritas. Dia punya otoritas di zaman itu. Di dalam aspek ketatanegaraan juga sudah ada solusinya. Konsep impeachment berbasis etik itu sudah ada lembaganya. Ya, fokuskan saja. Misalnya, ditambah ke ongah mahkamah konstitusi, kalau memang gagasannya aman-man, kenapa tidak impeachment tidak hanya soal presiden, tapi juga pejabat-pejabat lembaga negara lain. Itu yang ditarik ke mahkamah etik, bukan sebaliknya. Mas Adi, nanti saya juga ingin minta tanggapan Anda secara politiknya. Apakah nanti kita bisa berharap pada pemerintahan baru, pada legislatif baru, untuk bisa menghasilkan pucuk-pucuk pimpinan yang baru. Sesat lagi, pekerja. Baik, kita sampai di segmen terakhir. Pak Bersa, saya berikan dulu ke yang belum berbicara ya, Kang Pimpin dan juga Mas Adi di sini. Kang Pimpin, di tengah kita sedang proses mencari calon pimpinan KPK. Ini adalah masa-masa penting. Kita dengar bahwa isunya adalah susah mencari calon pimpinan KPK. Angkanya itu sekarang sampai hari ini baru 69. Tapi di sisi lain kita juga melihat mantan ketua KPK, Pak Firni Bahur, yang statusnya sudah tersangka, itu asyik main bulu tangkis. Jadi kalau situasinya seperti ini, apakah ini semakin menyurutkan orang-orang di luar sana yang mungkin sebetulnya berpotensi, tapi ketika melihat contoh-contohnya seperti ini, akhirnya akan susah kita semakin mendapatkan calon-calon pimpinan yang berintegritas, yang punya moral tinggi. Betul, betul. Saya kira bagi kita ya sebagai sebuah bangsa, seharusnya peristiwa-peristiwa bersejarah ini harus menjadi refleksi, pelajaran bagi kita. Jadi jangan sampai ini terulang. Dan ini tentu tergantung standar moral kita. Apakah standar moral kita tinggi atau memang rata-rata, apalagi yang kita bayar ketika di bawah. Maka ketika kita berbicara etik, saya sih, saya mohon maaf ya, Bang Ferry, saya setuju memang ada, misalnya secara pribadi ya, ini belum tetaran partai, ada makamah etik ini. Kenapa? Sehingga nanti kita berbicara tentang etik ke depan tuh. Jadi tidak selalu berbicara yang terkait dengan pidana, tetapi etik itu menjadi standar kita. Sehingga bisa menjadi perbincangan. Selama ini tentu perhadilan itu berbicara tentang kasus-kasus pidana. Nah ketika kita punya kasus kemarin, mahkamah konstitusi, bagaimana kita, disitulah kita berbicara tentang mahkamah etik, pentingnya etik. Nah disini tinggal apakah opini publik yang berkembang ini ditangkap nggak oleh para regulator, oleh pengambil kebijakan. Bahwa ini penting. Kalau misalnya kita melupakan itu semua, maka nggak akan terjadi, Prof, mahkamah etik ini. Ini akan menjadi angin lalu, kita melupakan kasus itu, dan potensi terulang kembali di masa yang akan datang. Jadi bagi kita, semua peristiwa itu seharusnya memberikan pelajaran. Termasuk, saya kira mohon maaf Mas Uki ya, ketika tadi Anda mengatakan bahwa, proses ini, sistem kita bekerja. Dan jangan disalahkan prosesnya. Kalau kita sudah melihat rekam jejak seseorang itu, misalnya ada kasus-kasus yang membuat dia berpotensi melakukan pelanggaran, seharusnya disitu orang, kita, para lembaga yang menyeleksi itu, sudah bisa menentukan bahwa sebaiknya ini jangan. Itu sudah ada alarmnya, ada warningnya disitu. Kalau yang terjadi, maka prosesnya itu, kong kali kong sejak seleksi, pengawasan, sehingga apa yang terjadi? Interlocking, saling sandra di antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. Saya katakan begini, salah satu refleksi ketika, ini kan kasus ketua KPU terjadi sebelum proses pemilihan, 2023, kemudian diputus sekarang. Kita tidak tahu, ini kan tidak terjadi dalam kondisi vakum of power. Apa yang terjadi ketika kasus ini 2023, kemudian baru diselesaikan saat ini? Jadi, memang kita memahami ketika kesalahan pribadi ini tidak bisa menjadi kesalahan lembaga. Hasil pemilihnya tetap kredibel, tetapi tentu catatan buruk ini seharusnya menjadi pelajaran bagi sebuah bangsa. Jangan sampai ini menjadi angin lalu bagi kita. Kampipin tahu kan bahwa badan penegakan etik itu sudah ada kan? Betul. Ya sudah, sudah selesai. Oke baik, tidak cukup waktu kita membahas itu. Mas Adi, pesan untuk pemerintahan yang baru, Prabowo Gibran, nanti akan ada legislatif yang baru juga, supaya betul-betul bisa menghasilkan pimpinan lembaga tinggi negara yang moralnya tinggi. Saya kira dua hal pertama dari segi penyeleksian ya, tentu kawan-kawan DPR khususnya harus paham betul terkait dengan track record para calon komisioner ya, ataupun calon-calon nanti yang akan menjadi pejabat negara. Kalau perlu tracking sejak TK, apakah TK itu pernah nyolong mangga atau tetangga sebelah? Atau nyontek. Atau nyontek misalnya. Nyontek atau tidak? Kalau itu memang terjadi, sekecil apapun, bagi saya itu perlu dianulir. Waktu SMP pernah jahil atau tidak? Waktu SMA, waktu dipesan tren, apakah dia pernah melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya dia tidak normal? Itu penting untuk tidak melahirkan apa yang terjadi kita diskusan malam hari ini. Karena kalau kita case to case sebenarnya Sylvia, kasus KPU ini memang seakan-akan tak ada kaitannya dengan proses eleksi. Karena ini adalah sangat pribadional, ini asusila terkait dengan wanita itu tadi. Tapi yang paling penting adalah bagaimana ke depan, jangan sampai sekalipun misalnya berasal dari ormas tertentu yang dinilai agamanya kuat dan seterusnya, kalau ini tidak melalui satu proses yang cukup ketat, saya khawatir akan seperti geladai, jatuh di lubang yang sama untuk yang kedua kalinya. Begitupun dengan kasus KPK, ini kan sangat tidak terkait dengan proses seleksi misalnya di DPR. Ini murni kasu istik soal korupsi. Tapi yang paling penting adalah selama proses penyeliksian, kalau memang terjadi kontroversi soal KPK itu kan panjang ceritanya. Banyak protes, banyak penolakan, tapi telolos sebagai pimpinan. Tapi ada kaitannya, Mas Adi, ada kaitannya antara proses etik ini dengan proses pemilu. Kan itu yang sebenarnya, jangan terulang memang. Dan PPLN. Termasuk itu, termasuk yang MK, termasuk juga kita ingin menghindari siapapun yang tadi jadi hakim MK-MK, sebisa mungkin harus dijauhkan dari anasir-anasir kekuasaan dan politik. Kan itu saja sebenarnya, bahwa mereka punya persoalan sifatnya pribadi, yang paling penting adalah bagaimana itu yang kemudian harus diatakan. Tanpa itu semua, Silvia, saya kira pejabat publik kita ini akan berlaku sewenang-undang. Kuncinya adalah, siapapun Anda kalau sudah jadi pejabat publik, sehebat apapun Anda, kalau melanggar sesuatu etik, entah itu bidana, entah itu moral, Anda akan jatuh di tengah jalan. Kayaknya itu kuncinya. Oke, sayang sekali waktu kita sudah habis, Bapak-Bapak, kita akan sambung lagi di episode berikutnya ya, pembicaraan soal ini ya. Terima kasih sudah hadir di kontroversi pada malam hari, Pak Bersa. Kita tidak butuh para pengabdi kekuasaan yang minus moralnya, kita butuh para pemimpin yang urat malunya belum putus. Saya Silvia Iskandar pamit undur diri, kita jumpa lagi di kontroversi berikutnya. Selamat malam. Terima kasih sudah menonton!